Lewat program Jumat Berbagi, jurnalis dan personil Polres Merauke mengunjungi Panti Asuhan Al-Irsyad di Kelampu 1, Merauke, dan Panti Asuhan Estevin Sentius. Dalam bakti sosial ini, sejumlah bahan kebutuhan pokok, pakaian bekas layak pakai, makanan jadi, dan masker medis diserahkan kepada perwakilan pengurus panti. Menurut Kesubak Humas Polres Merauke, AKP Arifin kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian jurnalis dan polisi kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19, apalagi saat ini jumlah kasus COVID-19 terus meningkat. Di sini ada dua tempat yang kita laksanakan yaitu Pondok Pesantren DDI-21 dengan Panti Asuhan Santo Vincentius. Dan di sini dalam Jumat Berbagi ini, tetap kita, protokol kesehatan COVID-19, tetap kita kedepankan. Dan pada kesempatan ini juga kita tadi membagikan masker kepada penghuni panti dengan Pondok Pesantren. Tujuan dari keberbagi ini, tiap lain untuk membagi apa yang rezeki yang kita sudah memiliki, kita berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Rencana program Jumat Berbagi akan terus digelar secara rutin dengan mengajak pihak-pihak lain yang berlebihan untuk berbagi di masa pandemi. Syarif Jumat Kompas TV Merauke, Papua